PANGLIMA TNI JENERAL Andika Perkasa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan ada penambahan prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin. Andika mengatakan, hingga kini ada 10 prajurit TNI yang menjadi tersangka. Hal itu diungkapkan Andika, usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Yahya di kantor PBNU pada Senin 23 Mei 2022. Andika menegaskan bahwa proses hukum terus berjalan bagi para prajurit yang terlibat dalam kasus itu. Lapat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 ya waktu itu, tapi sekarang sudah menjadi 10. Tersangka, intinya proses hukum terus berjalan. Tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita juga menginginkan dari pihak korban. Waktu itu korban ini juga bisa mengungkapkan semuanya. Sehingga kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat sehingga 2011, kalau tidak saya salah. Itu kan sehingga 2011 atau 2012. Itu juga harus tetap dikawal. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia pada 5 April lalu. Selain terbit, terdapat 8 tersangka lainnya dalam kasus ini. Dalam hal ini terbit dijerat pasal berlapis di antaranya pasal 2, pasal 7, dan pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan ora. Terima kasih telah menonton!